Kawan-kawan, yang bagian kayu biasanya akrab dengan namanya ini profil Profil ini untuk diloteng, rata-rata diloteng Atau untuk perabotan juga bisa ini Dan sebenarnya bagaimana kita bisa mempertemukan sudut ini Ini kan kita bahas sudut yang 90 derajat Seperti ini, sudut siku Cuma kadang-kadang kita kan kesulitan bagaimana caranya Kadang-kadang banyak itu diloteng itu Baik untuk gipsun ataupun untuk kayu Sekarang bagaimana trik simpelnya untuk membuat ini Membuat supaya dia pas seperti ini Ini kurang pas juga Cuma kita buat bagaimana dia ngepas Caranya dari awal bisa kita perhatikan di sini Pelan-pelan saya akan coba uraikan bagaimana caranya Simak baik-baik ya Pertama-tama Kita bikin dulu siku-siku seperti ini Ini sudah saya siku sebelumnya Seperti ini Setelah itu baru kita buat Ini kan Untuk Apa sikunya Ini kita tandai Sama dengan ini Kita tandai dulu ini Sudut 45 nya Karena itu akan jadi persambungan nanti Baru kita garis langsung Ini belantun aja kawan-kawannya Karena ini ribet masalahnya nanti Kalau ini tidak ngepas Seperti ini Di persambungan ini Ini akan kita buat persambungannya Seperti itulah kira-kira kan Seperti ini Kalau ini belum pas dia Jadi ini Baru kita nanti langsung aja ini Ini kita paku ke sini Seperti ini Ini kan garisnya sudah ada ini Ini panduan kita nanti Coba kita perhatikan kawan-kawan Ini kita paku langsung Seperti ini Paku sementara Seperti ini Nah baru Ini langsung kita gergaji Panduannya ini Oh Garis yang kita buat tadi itu Nah seperti ini Nah supaya yang lama saya Mundur apain dulu Nah seperti itu Ini sudah siap saya gergaji Seperti ini Nah ini ada panduan kita Tadi ini sikunya Ini garis yang 45 derajatnya Nah ini kita buka dulu Untuk Buat mal yang satu lagi Begini kawan-kawan Nah jadi yang ini Untuk yang disini Karena ini akan dimakan gergaji Ini kan sudah siku kita buat tadi ini Seperti ini Nah kita bikin seperti ini Nah baru Kita paku dulu ini Paku dulu Nah ini kita gergaji disini lagi Menurut garis ini lagi Seperti ini Nanti saya paku dengan putih dulu Tidak paku Sudah paku sementara Bisa juga untuk Selamanya Seperti ini Oke Ini garis sudah 45 Sudut tadi kan Kita gergaji ini Supaya jangan lama Saya gergaji dulu Saya matikan dulu Nah telah selesai Saya gergaji Jadi ini selasipan itu Membantu kita untuk siku Nanti ya kan Seperti ini kita Sudah gergaji Kemudian Kita beri Kelang di tengahnya sedikit Untuk lewat mata gergaji Nantinya seperti ini Nah seperti ini Kita cocokkan dengan Siku kita tadi dulu Baru nanti Ini langsung Langsung kita paku Kita paku seperti ini lagi Nah seperti ini Kawan-kawan Ini melewat mata gergaji Ini melewat mata gergaji aja kan Jadi Nah setelah itu Ini adalah Malnya Malnya kita usahakan Profilnya yang itu juga Seperti ini Mal sudut Seperti ini kan Ini kira-kira Karena ini kurang rapi Tapi ini Caranya begitu Seperti itu Jadi ini Seperti ini Kita mau Membuat ini mal Sebenarnya mal Nah nanti kita taruh Di belakang seperti ini Seperti itu aja Kita tinggal mengikuti Ini aja lagi Seperti ini Untuk membuat sudutnya Nah seperti ini Agak saya cepatkan aja sedikit Nah selesai yang sebelah sini Kemudian yang sini lagi Kita bikin Seperti ini juga Seperti itu Kita gergaji juga Seperti apanya Seperti ini Nah seperti ini Kita gergaji juga Saya cepat Saya matikan dulu Biar saya gergaji dulu ya Nah seperti ini Kalau menggergaji yang sulit Dari sini Dari sini juga bisa Kita gergaji Nah seperti ini Sudutnya Nah seperti ini Saya coba matikan dulu ya Biar cepat kita Nah jadi kawan-kawan Ini kita gergaji Di gen ini Dengan sebelah sini kan Nah ini nanti Berjumpa seperti ini Berjumpa seperti ini Nanti Di atas Di loteng Biasanya di loteng kan Kalau seandainya Dia seperti ini lagi Berbeda lagi sudutnya Menonjol keluar Ini kan Kedalam sudutnya ini Nah seperti ini jadinya Ada juga yang keluar Seperti ini Bikin lagi malnya Seperti ini Tapi keluar dia Malnya Kawan-kawan tukang Biasanya Mengerti ya dalam hal ini Kalau ini seperti ini Sebelah sini adalah ini Sebelah sini adalah ini Jadi Buatlah saya Sepresisi mungkin Ini mungkin Kurang presisi Saya cuma Memberikan gambarnya aja Demikian caranya Jangan malnya Mal panjang seperti itu Buat Persisnya Simulasinya Seperti Di atas itu Di bawah Nah demikian Sedikit tip dari saya Terima kasih